Salam sukses, sahabat bisnis profesional, kembali bertemu dengan saya, Dr. Eko Utomo dalam bisnis Empowerment Home. Tentu saja topiknya tentang bisnis, leadership, dan personal development series. Namun kali ini saya akan membahas lebih lanjut topik bisnis, topik yang fundamental dalam bisnis, yaitu Charmar Homes. Seperti yang sudah Anda lihat di dalam sesi-sesi video sebelumnya, dalam bisnis kita memiliki sebuah fundamental, kerangka berpikir konsep yang harus kita buka. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa bisnis kita cash generation, menghasilkan uang. Yang kedua, kita harus memastikan dalam bisnis kita harus menghasilkan positif operation margin. Ada selisih yang positif antara pendapatan dengan total biaya. Nah, kali ini saya akan membahas prinsip bisnis yang utama, yang ketiga. Apa itu? Product philosophy. Seberapa cepat produk atau jasa kita berputar atau bahasa sederhana yang seringkali dipakai oleh para pebisnis sukses, kawan-kawan kita yang di Maga II, di Tanah Abang, namanya adalah Omset. Jadi, prinsip yang ketiga, produk velocity adalah Omset. Apa itu Omset? Dan kenapa Omset penting? Omset adalah seberapa banyak, seberapa banyak produk dan jasa kita lakui di dalam satu periode waktu. Jika Anda di konsep yang pertama, Anda menetapkan margin 30%. Namun di dalam satu bulan, hanya ada satu produk atau jasa Anda lakui. Sekarang kita bayangkan, kita bandingkan dengan approach atau metode yang kedua. Dalam berdua waktu yang sama, satu bulan, Anda hanya menjual produk jasa Anda, marginnya hanya 10%. Tetapi karena harga yang murah, maka banyak pembeli yang datang. Sehingga dalam waktu satu bulan, Anda mampu menjual 10 unit. Coba kita bayangkan dan kita bandingkan. Di approach yang pertama, margin 30% laku 1. Total keuntungan 30x1, 30% x1, 30% dalam satu bulan. Sementara pendekatan yang kedua, margin Anda hanyalah 10%, tapi dalam satu bulan, Anda mampu menjual 10 unit. Sehingga total keuntungan adalah 100%. Jadi dapat kita simpulkan, bahwa total keuntungan adalah perkalian antara margin dan omset. Oleh karena itu, ingat, bahwa yang Anda lakukan adalah bagaimana mengatur melakukan simulasi antara margin dengan omset, sehingga yang terbaik buat bisnis Anda, itulah yang Anda terangkan. Sekali lagi ingat, selain margin, omset merupakan prinsip yang penting di dalam bisnis kita. Sahabat bisnis profesional, dengan excellent mindset, maka excellent result akan ada dapatkan. Enjoy your learning process. Saya, Dr. Eko Utok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!